Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sebagian luar tol Palembang Indralaya, tepatnya di desa Talang Pangeran Ulu di Pemulutan Barat dekat kilometer 13, tol Palindra alami kesulitan pemadaman karena terkendala sumber air. Titik api juga ada di wilayah lainnya di desa Tanjung Seteko, kecamatan Indralaya di luar tol kilometer 19. Untuk memadamkan api, Satgas Karhutlah yang terdiri TNI, Polri, BPBD, dan Manggala MI terkendala sumber air di kanal yang mulai menipis. Kepala BPBD OI Edir Rahmat mengatakan jika diperbolehkan besi pembatas tol Palindra dapat dilepas atau dibuka maka akan dipermudah tim Karhutlah untuk mencapai titik api dan mendapatkan sumber air. Pasalnya ada sebuah danau di luar tol yang masih berisi air. Sementara jika dari jalan biasa tidak dapat dijangkau mobil tanki pemadam sehingga dapat mempercepat pemadaman. Mengenai kebakaran hutan dan rahan memang beberapa hari terakhir memang terjadi di sekitaran Kecamatan Indralaya Utara, Kecamatan Pemulutan Barat, kalau di Indralaya Utara itu Palom Raya, itu sampai mengarah ke pinggiran tol. Ahmad Romawi, PalTV